Intro Ratusan anak muda berkumpul di depan gedung gubernur Jawa Tengah untuk menyuarakan tuntutan terkait perubahan iklim. Mereka berpartisipasi dalam pawai iklim yang diselenggarakan oleh walhi Jawa Tengah. Melalui aksi ini, para peserta membawa pesan-pesan lingkungan dan menuntut pemerintah untuk bertindak lebih tegas terkait krisis iklim. Di kawasan Jalan Pahlawan, Semarang, Minggu Pagi, ratusan anak muda memadati halaman gedung gubernur Jawa Tengah. Mengenakan baju putih dan membawa poster, mereka menyampaikan pesan melalui slogan Climate Justice dan aksi pemuda jaga iklim. Tak hanya poster, para peserta juga membawa properti kreatif seperti karya tiga dimensi berbentuk bumi dan lukisan yang menggambarkan masalah lingkungan. Orator aksi Bagas Okta Pribakti menyebut pawai ini sebagai bagian dari National Youth Summit 2024 dan respon anak muda terhadap krisis iklim global. Sebelum menggelar pawai, para peserta melakukan riset dan kunjungan ke wilayah terdampak di Jawa Tengah seperti pesisir Tambak Rejo, Semarang, dan pesisir Demak. Bagas menekankan bahwa krisis iklim tak hanya mengancam lingkungan tapi juga berdampak pada hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dari kegiatan, yang pertama kami melihat bahwasannya Indonesia, pemerintah, dan para pengusaha maupun penguasa di elit-elit ini belum serius menangani krisis iklim karena suhu di bumi sudah menyentuh angka lebih dari 1,5 derajat Celcius. Terus kenapa pemilihannya di Jawa Tengah ini kalau masuk kemarahan? Pertama, kenapa pemilihannya di Jawa Tengah? Mungkin karena sentral, yang sifatnya sentral dari beberapa region, mulai dari Kelimantan, Jakarta, ke Sumatera, lalu di wilayah-wilayah timur seperti Banu Suramapa. Untuk harapannya sendiri dari kegiatan ini? Saya akan membaca ya, karena ini harapan teman-teman yang pasti ini bukan perspektif saya, tapi mengenai bagaimana saya menjadi representasi dari teman-teman. Pertama, cabut, satu, cabut PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sendimintasi laut. Dua, dorong perlindungan atau penetapan status lindung wilayah ekosistem. Tiga, sahkan RUU keadilan iklim. Empat, cabut regulasi OSS yang mengakomodir proyek perusahaan pesisir dan laut. Lima, dorong kebijakan untuk penguatan kawasan guna pencegahan banjir, bencana banjirop. Enam, stop pemakaian energi kotor beralih ke energi yang bersih, yang berkeadilan. Tujuh, segera restorasi ekosistem mangrove yang rusak. Lapan, sahkan RUU masyarakat adat. Sembilan, dorong reform agraria pesisir dan pulau-pulau kecil. Sepuluh, jadikan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai subjek pembangunan. Sebelas, cabut semua perizinan yang berkaitan dengan PSN, megaproyek ekstraktif, dan reklamasi di sepanjang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain menyampaikan keprihatinan, para peserta juga membacakan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya pencabutan PP nomor 26 tahun 2023, perlindungan ekosistem lingkungan, pegasahan RUU, keadilan iklim, hingga restorasi mangrove dan reforma agraria. Terima kasih telah menonton!